Halo kawan-kawan, selamat bertemu kembali di channel ini pada kesempatan ini saya ingin sedikit sharing mengenai aplikasi yang bagus untuk dipergunakan dalam membuat desain rumah yang bisa digunakan di HP Android cara penggunaannya sangat mudah sehingga kita bisa membuat seperti ini biasanya bagi kita yang awam di dunia desain rumah ya, misalnya kita hanya membuat seperti ini ya, oret-oret sederhana tetapi kadang kita membayangkan untuk mewujudkan menjadi suatu 3D sehingga kita bisa menyalurkan inspirasi kita di dalam mewujudkan dunian impian kita nah ini bisa kita gunakan, install saja planer 5D yang ada di Google Play Store cara penggunaannya sangat mudah sehingga nanti paling tidak kita bisa membuat rancangan seperti ini berdasarkan desain yang sederhana yang kita oret-oret hanya di kertas dengan ini kita bisa memberikan masukan kepada developer, kepada mungkin arsitek atau apa untuk menggambarkan dengan mudah keinginan kita dalam membuat rumah dan di sini pun kita bisa melihat ya apakah kalau kita membeli sofa, tempat tidur itu bisa proporsional atau tidak dengan ukuran kamarnya nah di sini kita bisa mengatur tata letaknya dan mengedit dan lain sebagainya aplikasi ini sangat berguna dan sangat saya rekomendasikan oke kita mulai dengan mencoba-coba ya kita buat project pilih saja salah satunya yang ada di sini saya gunakan yang sederhana saja ada roomnya seperti ini ini untuk dasar ya ini kita rename fondasi save nah ini kita atur mungkin lebarnya biar gampang ya 600 saya lebihkan sedikit karena fondasi supaya agak lebar ini juga apa namanya kemudian di ini juga kita tinggal pilih saja kemudian centang yang ini apa yang kayak gambar obeng dan kunci itu ini 625 anggaplah seperti itu ini hanya untuk sampel saja ya ini juga kita pilih bagian sini temboknya bagian di sini kalau di sini dia akan terpilih semua ya tidak ada muncul untuk temboknya tapi kalau kita pilih satu-satu dia akan muncul kemudian pilih size kita atur 625 selesai ini kita close kita juga atur ini 600 keempat sisinya sama ya anggaplah ini ukurannya sama oke nah ini sudah ada yang 600 lebih ya 6 meter lebih kita klik di tengah ini kemudian kita bisa pilih ini lagi dan kita atur ketebalan dari temboknya dindingnya ini kita atur menjadi anggaplah 25 ya 235 seperti itu nah hits ini fungsi untuk ini ya kalau di sini memang tidak kelihatan ini tinggi temboknya kita tinggal pindahkan yang 2D ini ke 3D seperti ini nah ini kan kelihatan temboknya tinggi ya kita mau turunkan pilih saja supaya keempat sisi ini tersilek kita pilih tinggi temboknya ini kita jadikan untuk fondasi cukup 40 saja 40 cm seperti itu seperti ini yang di jadinya oke ini bisa ya kalau kita ini di close supaya tidak bingung ketika menggeser ini geser kanan kiri saja kemudian 2 jari untuk memperbesar seperti ini kita tinggal atur aja gerak-gerakkan saja jari kita mencari pasnya seperti ini oke ini fondasinya sudah selesai ini kita pindahkan lagi ke 2 dimensi kemudian kita tambahkan lantai lantai kita tulis aja lantai dasar ya save oke sekarang ini kita pindah ke dasar kita close kemudian disini kita buat ruangan seperti ini anggaplah ini desainnya sederhana ya seperti yang tadi oret-oretnya masing-masing ruangan ini ukurannya 3 meter 3 meter 3 meter ini juga 3 3 meter untuk ketebalan dindingnya standar saja ya 10 cm ini juga 3 meter dan kemudian ini juga 3 meter sama nah ini sudah jadi satu ruangan kalau kita lihat bentuk 3d nya dia akan terlihat seperti ini nah kita langsung atur saja warnanya dulu supaya nanti tinggal kita copykan saja ini kita pilih roomnya pilih room yang ini ya oke kita klik pengaturannya kita ganti warna dinding luarnya menjadi menggunakan wallpaper atau jadikan warna putih seperti ini dan dinding dalamnya dan dinding dalamnya kita atur menjadi seperti ini atau pakai ini saja ya ornamen dari wallpaper ya intinya kita bisa memilih disini ada untuk lantai ada untuk plafon ada untuk dinding dalam dan dinding luar close ya seperti ini nah sudah jadi ini supaya mudah kita jadikan dua dimensi lagi ini kita geser kita duplikat saja oke kita copy saja sampai 4 kali nah kalau dilihat dia akan seperti ini nah ini kan rumahnya sudah mulai terlihat ada 4 ruangan seperti ini kita pindah ke 2 dimensi lagi oke ini tinggal pilih dinding yang disini kita bisa mundurkan sedikit maaf oh karena dia sudah tersambung ini kita pindahkan dulu saya maunya mundurkan ini sedikit ruangannya ini cukup segini gak boleh seperti itu ya kemudian ini kita kalau mau hilangkan temboknya ini kita bisa pilih icon mata ini dia tidak terlihat tapi sebentar dulu ya yang mau saya hilangkan sebenarnya temboknya yang ini ini kita hilangkan nah kalau tembok ini ini kan memanjang memanjang disini ini kalau kita hilangkan dia akan bolong temboknya dia akan seperti ini ya dia akan seperti ini lubang dia nah ini bisa kita siasati dengan cara ini kita undo dulu ya kalau tidak dengan cara kita tampilkan lagi temboknya tetapi kita tetapi kita pilih kemudian kita kasih pembatas ini yang ada gambar garis putus ini kita tarik untuk titik potongnya berada di siku nya ini kemudian kita bisa pilih baru kita hilangkan dengan demikian tembok ini nanti akan tersambung ya nah dia akan ada perpotongan disana seperti ini oke kita lanjut mendesain berikutnya kalau ruangannya sudah jadi selanjutnya adalah tinggal kreasi dari kita saja misal kita ingin menambahkan pintu ya pintu seperti ini pintu ruangan misalnya saya gunakan yang ya yang simple saja yang ini misalnya ini kita pindahkan ke sini kita duplikat saja pindahkan sini seperti ini misalnya ini kita balikkan ya untuk balikkan ini yang ini nah seperti itu kemudian pintu masuk juga kita tambahkan dulu pintu pintu masuk kita pergunakan yang ini yang entry doors pergunakan yang gimana ya mungkin yang ini kita taruhkan saja disini ini posisi kita balik oke seperti itu kemudian kita tambahkan jendela ya hmm maaf jendela saya mau pakai jendela yang gak besar mungkin ini kita lihat apakah muat kalau gak muat ya kita bisa atur size ya ini muat oke jadinya seperti ini kemudian kita tinggal tambahkan kursi ya mungkin bisa tambahkan sofa yang seperti ini karena ruangannya tidak terlalu besar mungkin kita pergunakan yang kecil saja nah kita balik nah kita balik posisinya ini kita taruh disini oke kita tinggal tambahkan juga hmm apa ya partisi partisi misalnya partisinya kita ini banyak pilihan ya bisa kita pergunakan misalnya saya mau yang ini nah ini besar sekali kan kita bisa kecilkan saja size nya untuk lebarnya aja ya tingginya saya tidak ingin ubah saya berarti lebarnya kita 150 lah anggap begitu untuk tinggi tetap 270 dan ini cara untuk supaya ini tidak ikut berubah adalah dengan gemboknya ini ya kita buka gemboknya kita balik ini kita taruh disini misalnya kemudian kitchen set kitchen nah kita kitchen ya kitchen kita cari kitchen set ini ruang 3 meter saya sih masuk untuk ukuran kitchen set seperti ini rasa saya akan masuk cari yang mana dulu misalnya kita cari yang ini ini besar oke kita sesuaikan terus disini kemudian untuk tempat tidur kita isikan juga bed kita cari yang yang besar ya kan kamarnya tidak terlalu kecil ini mungkin ini ini besar cukup besar ya bisa kita pergunakan disini nah ini untuk contoh saja bisa kita masukkan disini kemudian kita tambahkan lemari lemari mungkin ini ya kita bisa pakai yang ini kita copy oke seperti itu nah kalau kita lihat sih pindah ke 2 dimensinya 3D nya dia akan menjadi seperti ini nah ini kalau kita masuk ke dalam rumah sudah mulai terlihat ya jadi aplikasi ini enak sekali dipergunakan bagi kita khususnya untuk ingin memperjelas konsep 2 dimensi yang biasanya dikirimkan oleh developer ataupun sekedar kita ingin mengoret-oret membuat rumah kita ya karena saya punya ada kejadian ya punya kenalan dia membuat desain rumah kemudian karena karena ini ya karena tidak ada membuat desain-desain seperti ini susah membayangkan karena memang awam juga sehingga akhirnya rumahnya itu tidak sesuai keinginan kenapa? karena dia lupa memperhitungkan besaran daripada temboknya sehingga akhirnya ruang tanggungnya terlalu sempit dan lain sebagainya nah dengan ini kita bisa customize ya jadi kita bisa membayangkan nanti rumah tinggal kita ingin dibuat seperti apa seperti itu ini kita bisa custom sesuai dengan maunya kita ya iseng-iseng lah ya tapi bisa menggambarkan nanti rumah impian kita mau jadi seperti apa paling tidak dengan ini bisa menggambarkan nah ini misalnya saya ubah ya warnanya biar senada karena saya suka warna kayu yang yang halus yang apa yang soft seperti ini saya jadikan dia warnanya soft gampang saya tinggal klik terus ubah di bagian warna ingin kita ubah seperti ini jadi semuanya seragam warnanya termasuk ke tempat tidur kita ubah warna yang menjadi misalnya kan biasanya sekarang orang menggunakan desain-desain itu menggunakan HPL ya jadi bisa kita ubah warnanya dengan HPL yang kita sukai nah disini seperti ini nanti jadinya oh ini belum diubah ya kita ubah dulu warnanya menjadi seperti ini misal nah sudah mulai terlihat oh iya saya belum tambahkan ini ya TV ya kita bisa tambahkan TV kita bisa tambahkan yang lain seperti itu nah seperti ini ini fungsi untuk memutar fungsi untuk memutar sedangkan yang kalau kita pilih yang ini untuk atas bawah ya ketinggian dari mejanya ini mejanya disini kita tinggal geserkan samping kalau kita mau tambah ornamen tambahan kita juga bisa pergunakan dia dengan line ya kita kasih seperti ini misalnya nah ini juga bisa kita custom warnanya mau diubah menjadi apa seperti itu kemudian seperti itu misalnya nah dia akan menambah ini bisa kita taruh di atas kita geserkan kita bisa geserkan kita turunkan kesini nah ini bisa kita kita perkecil juga size-nya misalnya kita jadikan 40 nah ini bisa kita geserkan ya jadi ornamen pemanis seperti itu kemudian apa ya ini kita setting supaya warna yang jadi putih ini kita setting supaya warna juga jadi ini bisa menjadi sama juga ya menjadi putih juga warnanya sehingga bisa dipergunakan seperti ini simple ya paling tidak developer kalau membuat rumah dia sudah ada bayangan oh nanti ingin dibuat seperti ini ingin dibuat seperti itu ini juga bisa kita tambahkan misalnya kita ingin tambahkan kolom juga disini bisa kita pilih kolom praktis kolom yang mana yang mau dipergunakan misalnya contoh seperti ini kemana kolomnya lari belum ya tadi ya kita perkecil dulu kita jadikan dua dimensi dulu kita geser sini kolomnya udah oke berikutnya kita tambahkan lagi flora untuk atap atap kemudian kita pilih yang atap kita kita tambahkan biasa seperti tadi bisa ruangan ini karena atap kan biasanya ada apa tuh namanya listnya itu ya supaya dia lebih besar kita lebih besarkan dia daripada ukuran ini kita tinggal pilih tembok perlebar dari ukuran tembok dinding rumah seperti ini oke tebalnya mungkin kita pilih jangan tinggi-tinggi ya kan untuk atap kasih dia anggaplah 20 cm saja sudah tebal seperti itu coba kita lihat dulu nah seperti ini sekarang tinggal kita tambahkan atap atap roof mungkin bisa pergunakan roof yang seperti ini kita pindahkan dulu ya supaya gampang melihatnya oke kita lihat secara 3D tapi tinggi ya kita turunkan nah ini oke kita tinggal tambahkan pindah ke lantai dasar duduk tapi kita belum tambahkan jendela ya kita lupa tambahkan window yang lebar saya suka jendela yang besar terlalu besar ya terlalu besar oke kita tambahkan jendela yang besar oke kawan-kawan sudah selesai ya kita bisa tambahkan macam-macam sih sebenarnya disini kita bisa tambahkan furniture-furniture kita bisa tambahkan taman seperti itu ya pohon macam-macam sih bisa kita tambahkan disini ini pohon yang besar selesai kita hapus ya ya saya hanya ingin menampilkan bahwa sebenarnya kita pun oh iya ini bisa masih banyak ya belum di explore ya ini ada lukisan macam-macam lah ya untuk untuk apa equipment dekorasi ada dekor macam-macam sih ada aquarium bisa di kita tambahkan sesuai dengan maunya kita dan inilah bentuk jadinya oke tindakkan saja up ke lantai dasar misalnya seperti ini kita bisa masuk ke dalamnya lihat lebih dekat anggaplah masuk ke dalamnya masuk dari pintunya kita bisa lihat ini dari ruang keluarga ada tv kemudian ini adalah kitchen setnya untuk masak dan ini kalau kita masuk ke dalam ruang apa ke dalam kamar tidur kita juga bisa melihat bahwa disini sudah ada lemari dan lain sebagainya seperti itu ini kita bisa melihat gambaran apakah kalau kita beli kasur ukuran queen size itu apakah dia terlalu besar atau malah terlalu kecil dan lain sebagainya kita bisa melihat proporsional apa tidak yang disini jadi mungkin itu saja ya untuk video kesempatan pada kali ini bagi teman-teman ini bisa menjadi suatu solusi untuk membuat suatu desain rumah karena saya juga mengalami ini dan sudah saya pergunakan untuk rumah yang sedang dibangun dan hasilnya lumayan bagus daripada kita yang awam ini kan susah juga untuk mencoret-coret ya ataupun menghitung secara arsitektur kalau dengan ini kita tunjukkan ke developer rumahnya dia bisa mempertimbangkan untuk menjadikan desain yang kita mau ini menjadi sebuah referensi dan mewujudkan dalam bentuk rumah unia mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini terima kasih selamat menonton selamat menikmati